Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oleh kanjeng Nabi itu isinya pasti ada kebaikan yang kembali kepada umat mboten-mboten kanjeng Nabi nindakan setunggal perkawis kok niku monggoro-goro guyon rok nopo kepingin niku mboten-monten pasti di dalamnya terkandung hikmah yang luar biasa, enggak termasuk yuk monggo kita ngaji sarang-sarang bagaimana hikmah dari perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setelah setelah bulan haji dimana kanjeng Nabi sudah dapat perintah hijrah, memang kanjeng Nabi hijrahnya Rabi'ul Awal ini kan bulan Muharram Sofar, Rabi'ul Awal tapi kaum muslimin sohabat, mulai hijrah niku sudah mulai bulan Muharram niku sohabat pertama kali hijrah sebelum kanjeng Nabi setahun sebelum kanjeng Nabi untuk menyiapkan orang Madinah kali kanjeng Nabi dikirim sohabat namanya Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair itu seorang sohabat yang dulunya di Mekah pemuda yang minyak wanginya paling wangi itu Mus'ab bin Umair karena zaman Nabi Nabi termasuk kebanggaan orang itu berpenampilan rapi juga harum jadi gengsi tertinggi itu ibu-ibu zaman saat ini skincare 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 glowing yang harum itu yang dianggap paling isti dulu satu Mekah cahnom yang kelambini api dewe yang wangi dewe namanya Mus'ab bin Umair karena ikut sama kanjeng Nabi Muhammad dia ditahan dipasung sama ibunya sendiri akhirnya dia ikut Nabi dan pertama kali dikirim sama Nabi untuk dakwah di Madinah jadi Nabi ngirim orang untuk dakwah ketika itu sebelum kanjeng Nabi di Madinah setahun sebelumnya kirim Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair ketika itu dikirim kenapa itu sampai ahli siroh itu ahli siroh ini kalau nanti maus namanya ada rohif asir jani itu dia nulis kenapa kok yang dikirim Mus'ab bin Umair long sahabat sana sekadah kok sini Hamzah gak sakit sini Umar gak sakit sini Alim-Alim gak katah sini Ubakar gak sakit sini Ali bin Abi Tulip gak sakit kok yang dikirim Mus'ab bin Umair kenapa karena Mus'ab bin Umair itu adalah sohabat satu pinter dua muda tiga ganteng empat pernah jadi orang kaya juga pernah jadi orang mis miskin jadi ngerti coro ning adem piwong sugeh coro ning adem piwong larat pih soalnya kadang-kadang ngedepinnya gb kenapa ini tuh dikatihan itu nyong apa ini dua utang kan konconnya mesti podong-podong dua utangi biasanya ngotong orang dua utang konconnya berarti orang-orapati orang seng utangi berarti podong-podong dua utang leres kenapa leres leres kurang lebih ngotong-ngotong ini Us'ab bin Umair itu pernah gaul sama orang kaya bisa gaul sama orang melarat bisa itu dikirim ketika itu ke Madinah itu berhasil mengislamkan sebagian besar penduduk kota Madinah dari suku Aus dan Khosrat tentunya itu dakwahnya nyantai datang orang diajak ngobrol ceritani koran ceritani kanjeng nabi langsung saya mau masuk Islam ya sudah kamu mandi dulu selama ini diajari sholat dituntun jahadat masuk is saya itu baru sahabat itu berangkat sahabat berangkat ketika itu orang-orang Mekah mulai khawatir ini ini Muhammad engkau lungo ning Madinah ning Yathrib engkau ning gawi kekuatan ning kono nanti menyerang kita akan bahaya akhirnya orang Mekah semuanya kumpul di tempat namanya Darun Naduah itu istilahnya majlis parlemennya orang Mekah Kores waktu itu sudah mereka mau kumpul tiba-tiba muncul orang tua dia bilang saya orang tua dari wilayah Najed dari wilayah Najed Najed itu satu wilayah yang nabi pernah mengatakan tanduknya setan disitu tanduknya setan ada di disitu maka pertama kali keluar dari Najed nabi palsu namanya Musaylamah Al-Qadzab keluar juga dari Najed orang yang gak ngaku nabi tapi koyok-koyok ngukumi wangisah awa'i diriku nabi namanya Muhammad bin Abdul Wahab itu dia yang membawa aliran pokoknya ini nganti tawasul kafir kubur orang itu itu pertama kali dari Najed kalau kan jenapit ini tanduknya setan disitu ada orang tua dari Najed tiba-tiba dateng penjaga gerbang ngerti bingung kok bisa ngerti aku orang tua aku ini orang pinter jangan sampai itu nanti yang rapat tidak dapat pendapat-pendapat jitu dari saya akhirnya masuk pakai baju itu kainnya tebal itu dalam sirah diriwayatkan komplit ternyata siapa itu ternyata iblis nyamar jadi manusia rapat disitu semua suku kumpul ini ngusul wis ngadepi Muhammad rasa mumet isi Muhammad pengen ning madinah ya wis bin lungo ning madinah usaha diwila usara nyawang nah ketika itu kata iblis nyamar dari orang tua bilang gini oraiso kira ngerti Muhammad ngomong pintar orang akan tertarik sama dia dia akan punya kekuatan besar dan dia akan menyerang kita itu bukan usul yang bagus ada lagi yang usul gini aja udah kita tangkep kita ikat gini dia gak bisa kemana-mana kata iblis yang nyamar orang tua oraiso nanti teman-temannya tahu Muhammad itu disini tangkep dia akan membuat kekuatan dia akan menyelamatkan Muhammad gak bisa semua usul ditolak akhirnya Abu Jahal aku punya usul yang kalian tidak mungkin terpikir kata iblisnya apa kata Abu Jahal gini kalau ada satu orang bunuh Muhammad pasti yang bunuh akan dibunuh sama Bani Azim dan Bani Muttalib tapi kalau gitu kita buat aja dari setiap suku di Mekah ada sepuluh suku masing-masing ngutus anak muda yang kuat siapkan pedang kemudian bareng-bareng sepuluh orang membunuh Muhammad kalau nanti Muhammad dibunuh sama sepuluh orang Bani Hasim Bani Muttalib sukunya mau belas dendam gak bisa lawannya terlalu banyak sepuluh suku paling cuma minta tebusan tebusannya satu nyawa itu seratus ekor untah enteng tiap suku sepuluh untah kata iblis ini baru usul yang bagus jadi urusan kriminal Abu Jahal ngungkul iblis iblis gak kepikiran Abu Jahal malah kepi musuhnya orang hebat itu pasti juga hebat iblis gak kepikiran malah Abu Jahal kepikiran jadi dalam dunia kriminal Abu Jahal lebih setan daripada setan orang kepikiran goda menung Abu Jahal malah kepikiran singkat cerita bapak ibu yang dimulakan Allah itu pertemuan siang siang itu juga langsung kanjik nabi dikasih tau mereka jibril malam ini kamu perangkat lah yang unik yang kanjik nabi gimana eh aku mau hijrah sudah rampung mau pengisah Mekah di Kaabah ini ada Abu Jahal ada orang duduk-duduk di situ Umar datang eh kata sini Umar syahatil wujuh rai-rai ciloko kabih aku Umar mau hijrah gue harap ngadangi aku apa-apa tante ini dibalik bukit ini silahkan hadapi saya ya gak apa-apa yang pengen ibunya mati gore-gore anaknya yang pengen ibu nangis gore-gore anaknya mati pengen bojone dari rondo anaknya dari yatim tak entah ini Syedina Umar entah ini siji orangnya yang matuh mulut Syedina Umar itu ketika hijrah yang nebeng 17 orang orang nunggu wengi enak sama Syedina Umar gak ada yang ganggu dinantang sama Mekah gak ada yang muncul kok kanjeng nabi gak sama Syedina Umar padahal kanjeng nabi sama Syedina Umar berani mana Rasulullah itu paling mulia paling sempurna kalau ada yang lebih berani dari nabi nabi itu paling berani gak ada yang lebih berani dari nabi perang itu kalau sudah genting sahabat itu di belakang nabi semuanya termasuk Syedina Umar belakang nabi di madenah di madenah pernah terjadi satu gempake goncangan itu semua orang madenah mau keluar rumah ketakutan nabi sudah datang dari tempat goncangannya nabi gak ada apa-apa itu cuma laut nabi itu orang paling berani kenapa hijrahnya kok sembunyi-sembunyi Syedina Umar kok terang terangan itu ada hikmah ada hikmah di sana kok yang kenapa ngakajin nabi membuat rombongan ya iso ayo gawih rombongan Umar ke sing jogong ngarep hamzah sing jogong buri aman pak gak mungkin ada posukan berani ganggu barisan rombongan ada Umar ada hamzah gak mungkin ada kok kanjeng nabi hijrahnya sembunyi-sembunyi yang diajak Syedina Abu Bakar itu juga ada hikmah singkat ceritakan nabi malam berhasil pergi dengan Syedina Abu Bakar Sidik rombongan yang membunuh nunggu dilihat Syedina Ali bin Nabi Talib gak jadi dibunuh yang aneh lagi yang aneh lagi nabi ketika manggil Syedina Ali kamu tidur malam ini di kasurku pakai selimutku gak mungkin terjadi keburukan sama kamu terus Ali titipan orang-orang Mekah tak kasihkan kamu jadi orang-orang yang musuhin nabi yang bilang nabi itu orang gila bilang nabi itu penyihir bilang nabi itu gila dan sebagainya pendusta itu kalau mau titip barang ini kuboten titip kali koncone dewi nitipnya tengkancing nabi aneh lah ini dibilang orang gila dibilang penipu dibilang tukang sihir kalau nitip barang gak percaya sama temannya percayanya sama nabi Muhammad salallahu alaihi salam beginilah dunia beginilah dunia ini hari asyurah hari asyurah itu wafatnya Syedina Husin bin Ali bin Nabi Talib Syedina Husin bin Ali bin Nabi Talib tanggal 10 Muharram ketika beliau itu mau perang itu lawan orang-orang yang memerangi beliau itu mempertahankan diri beliau diperangi itu orang-orang yang mau memerangi beliau ketika beliau sholat subuh itu yang memerangi beliau jadi makmumnya aneh lah ini ini mau merangi Syedina Husin itu yang musuhnya jadi makmumnya tasahud baca asyurdu alaihi asyurdu alaihi asyurdu alaihi asyurdu alaihi asyurdu alaihi asyurdu alaihi di atas hut mengatakan semoga Allah melimpahkan sholawat atas Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad sedangkan pedangnya terhunus untuk keluarga Nabi Muhammad cucuknya kanjang Nabi ini donyok donyoknya orang-orang yang ngen-nangen kalau matematika ada rumusnya dunia tidak ada rumusnya satu tambah satu matematika dua dua tapi ini donyok orang-orang yang ngen aku apa berarti orangnya aku dua belum tentu tiang sing jendengan Nabi mungkin jadi orang yang akan memusuhi jendengan betul apa betul? betul ya itu dunia dunia itu tidak ada rumus rumusnya aku hape berarti kalau aku hape belum tentu mula wantan dawuh saking ulama dawuhnya penuh hikmah tapi ini dangan-angan ya benar la tas tegrib wuku al-akadar madumta fi hati hidar ini kueki jik urib tengdonya orasah gumunan orasah kagetan semuanya bisa terjadi itu bahasa Jawa ini ini aku ngotong ini aku terjemah ini pun salat Nabi Muhammad jangan tuh saya teramah ada jamnya jadi jangan nyuruh terus-terus ini sudah durasi sudah separuh ini teramah saya nanti sudah 15 menit maksimal 14 menit lagi maksimal saya bilang tidak sampai 30 menit berarti nanti insyaallah 29 menit lebih 30 detik insyaallah pokoknya tidak sampai 30 menit insyaallah Nabi Muhammad hadirnya dimulakan Allah ta'ala lanjut lanjut ini ngantuk aku selesai ngantuk aja ya lanjut ini ngantuk saya lebih senang lebih sempat pulangnya berarti kemudian akhirnya kancing Nabi SAW kok yang diajak cintang bakar sidik itu pakai pakai ada penunjuk jalannya namanya Abdullah bin Uroikid kancing Nabi pakai sembunyi di gua selama 3 hari selama 3 3 hari nah ketika itu ketika itu Nabi SAW pernah ketika di gua itu jadi itu orang kafir itu orang kafir jadi guanya itu pak ini tak kasih contoh jadi Nabi SAW tidak mengenal berdari kancing Nabi guanya itu masuk dalam begini masuk dalam begini ini orang kafir kakinya sudah di sini guanya di sebelah sini jadi kalau mereka ngingok sikile ketok kancing Nabi sama si Dina Abu Bakar sidik ngingok gini kelihatan padahal sudah lihat ke depannya lihat kanan tinggal ngingok gini kelihatan cuma di depan ada merpati sama ada sarang labah labah itu akhirnya mereka bilang ini labah Muhammad tidak mungkin masuk labah-labah sudah ada sejak Muhammad belum dilahirkan sudah ada ini akhirnya dari gua selamat dari gua selamat nah ketika itu ketika itu semua orang ada sayembara yang bisa mendapatkan Nabi dapat hadiah 100 ekor untah akhirnya ada seseorang dari Bani Mudlij namanya Surokoh Surokoh itu ini coro pemburu itu legendnya jadi Surokoh itu Surokoh itu Pak Bu itu kalau dia lihat jejak unta jadi pada nampas itu kalau ada kewan melampah ada jejak itu dia kalau lewat jejak lihat jejak unta itu bisa tahu untanya jantan atau betina diatasnya ada berapa orang hebat apa enggak hebat ini legendnya semua yang nyari tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa dekat ke bunyi Nabi tidak ada tapi Surokoh berhasil ketika Nabi sudah keluar Surokoh itu lihat naik di belakangnya naik kuda sampai sudah dekat ketika itu Rasulullah ini ada yang di belakang kita Nabi tidak tidak ada apa santai Nabi Nabi entung ya Allah lindungi aku entung ya Allah akhirnya Surokoh membles tiga kali nyoba membles akhirnya nyerapun intinya ceritanya kalau kita ceritakan panjang tapi saya mau mengambil beberapa pelajaran yang pertama kenapa kanjang Nabi kok hijrahnya sembunyi-sembunyi kok tidak terang terangan bapak ibu ya diberikan Allah kalau Nabi Muhammad hijrahnya dengan penuh keberanian terang-terangan itu kesian umat Nabi lain yang takut-takut kenapa nanti dikira hijrah terang-terangan nekat itu adalah hukum nyawa wajib makanya kancing Nabi itu ya lihat umatku itu macam-macam ini umatku yang kendal ini umatku yang masih takut takut jadi wajib wajib kalau kancing Nabi diayami semuanya kalau kancing Nabi dengan penuh keberanian engkau singwati mesak ke orang dewe contoh kan Surabaya pas itu ditolwaru pas melebu dogi perak karena mau ziarah kesunan ampel melipir ayuk dicawang siji muntah kencing nengkartok ngising nengkartok sing telum mati serangan jantung itu namanya supir enggak paham kondisi penumpang yang penting itu bukan cepat sampai tujuh tujuan yang penting itu sampai tujuan dengan aman dan nyaman urib kesahami paham jih urib itu sama pokoknya iso itu yang melaku bareng bareng shalom Nabi Muhammad terus kok kancing Nabi ngejaknya sedina Abu Bakar kok enggak ngejak sedina Umar atau sedina Hamzah kenapa nah gini Bapak Ibu kancing Nabi itu ngajar ikulah kalih panjen ngan tiang niku gesang teng donyo sing iso diharap niku namung gusti jangan mengandalkan selain Allah ini saya nyender gini aman saya jatuh apa enggak enggak jatuh tapi kalau ini nyarapuk jatuh apa enggak jatuh semua senderan kepada makhluk seperti bersandar pada alas yang rapuh anda hanya tinggal menunggu kapan jatuhnya anda tapi kalau anda bersandar kepada Allah anda enggak akan jatuh kenapa karena senderan anda yang paling ku kuat dalam hati itu silahkan ikhtiar harus tapi dalam hati ini yang bisa mengatasi menggusti Allah yang bisa tak menggusti Allah gitu itu nanti baru jadi sandaran yang kuat yang kuat saya dipahami alhamdulillah para bapak para bapak yang menghormati dan Nabi juga gitu mula ketika sudah ketakutan ini nanti sebentar lagi kita bisa ketahuan nanti nanti sebentar lagi kita bisa ketahuan Nabi kita ini berdua ketiganya Allah jangan sedih Allah salah bersama dengan kita kan enak coba jangan sedih ada Umar jangan sedih ada Hamzah jangan sedih ada Allah bersama dengan kita buktinya selamat gak ada yang berhasil ganggu sampai tujuan selah selamat menusong kadang-kadang kita tetap ikhtiar ini ngajolali gusti tak kasih contoh mau kita ini sering melupakan Allah tak kasih contoh tak kasih contoh begini bapak ibu yang dimuliakan Allah minum obat terus obatnya pertama opsi pilihan pilihan pertama apa bodrek ya itu yang menjawab pengalaman mesti pengalaman yang menjawab pertama bod bodrek ini bodrek tidak mari skadon skadon tidak mari para yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan yang menyebabkan dokter dokter yang menyebabkan profesor profesor tidak mari provokator yang menyebabkan yang menyebabkan lagi terhadap ya Allah kenapa saya tidak sembuh sembuh lakuin ini malekat yang menyebabkan malekat menyebabkan saya telat 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 itu lho anda itu hadirkan Allah dalam setiap usaha anda meraih apapun juga nanti Allah ta'ala kalau terlibat pasti usahanya akan dibuat jadi indah hasilnya pasti indah belum tentu berhasil tapi lebih indah dibandingkan keberhasilan yang ada dalam pikiran kita paham ya mungkin saya ini usaha pengen daftar masuk pekerjaan ini daftar disini lawangan kerja dungo ternyata hasilnya tidak diteri tapi dungo terus karena tidak diterima nyoboh-nyoboh gak usaha dungo gak usaha oh ternyata laris akhirnya tiga tahun sudah punya tiga cabang lima tahun sudah punya tujuh belas cabang itu berarti lebih berhasil kalau keterima pekerjaan atau akhirnya tidak diterima gak wedewi tidak berhasilnya di dalam pikiran jadinya kebaikan paham ya maka yang sukses adalah melibatkan Allah dalam segala urusannya urusan rumah tangga libatkan Allah kebojuku kok ngamuan bojuku kok ngini bojuku kok cuek libatkan Allah subhanahu paham ya terakhir terakhir kanjing nabi s.a.w. itu itu ketika ke madinah pakai penunjuk jalan namanya Abdullah bin Ura'iqin jadi kanjing nabi dungo ya Allah kasih aku jalan sampai madinah cukup bisa gak bisa gak kabul gak kenapa kok pakai penunjuk jalan ngajariku kalau jendeng kamu mati anda kalau mau sampai ke satu tujuan yang anda belum pernah anda harus ngajak orang yang sudah pernah baru anda akan sampai peta itu tidak berguna tanpa ada yang mengjelaskan isinya peta sama tujuan hidup kita ini apa pengen melebet tengsuar maka harus ada yang memandu kita untuk sampai ke surga Allah ta'ala turunkan Al-Quran tujuannya apa biar manusia masuk surga hidup abadi dapat rindu Allah keberuntungan abadi dunya akhirat Quran diturunkan ada yang dijelaskan Quran yaitu Rasulullah sahabat gak belajar Quran sahabat belajar Quran dan juga belajar dari yang dijelaskan Quran Nabi Muhammad setelah kanjing Nabi itu berpindah ke alam yang lainnya ada tabi yang gak ketemu Nabi tapi mereka belajar dengan orang yang belajar sama Nabi namanya sahabat dibimbing jadilah orang-orang hebat dateng genasi berikutnya tabi tapi gak ketemu Nabi gak ketemu sahabat tapi ketemunya tabi terus kalau kalian jenengan kita gak ketemu Nabi gak ketemu sahabat gak ketemu tabi tapi kita ikut dengan ulama yang ulama itu ikut ulama yang lainnya ulama yang ikut ulama yang lainnya sampai ke Rasulullah Mula dari guru dari ulama itu sebagai penunjuk jalan kita untuk tengsuargani pun gusti Allah itu yang kita ikuti paham ya mula terus ulama ini macam-macam ini yang ilmunya itu sambung sanatnya ke Nabi Muhammad yang punya guru yang jelas gurunya ngajak dia jelas gurunya sampai ke kancing Nabi itu yang diikuti mula kancing Nabi sudah menyampaikan nanti di akhir zaman ada penampilannya ulama tapi tidak ngajak orang sampai ke suarga kenapa diajak orang ke jalan yang tidak benar Nabi mengatakan kata kancing Nabi akhir zaman itu orang kalau pengen selamat pegangan sama ilmu punya ilmu ilmu dari siapa ilmu ini nanti dipegang setiap generasi sama orang orang yang adil orang orang yang istimewa ilmu ini yang ilmu warisan Nabi Muhammad ilmu yang dipegang sama para ulama ini orang dapat bagian warisannya kancing Nabi selamat dunya sampai akhir amin Allah tapi di sisi lain ada orang yang tidak punya ilmu itu tapi dia mengajak orang kejalan yang lainnya ciri-cirinya apa ciri-cirinya kata kancing Nabi ini saya ngomong sana sekulah yuhadithu nakum bi'ahadith latas ma'uhu antum wala abak hukum dia membawa satu pemikiran yang kamu tidak pernah dengar kok lagi ngerti bapak bapak tidak pernah dengar artinya apa generasi sebelumnya tidak ada yang ikut pemikiran itu dia gawe pemikiran sendiri itu orang yang buat pemikiran sendiri dia tidak akan mengajak sampai ke jalur keselamatan terima jandangan itu ingin mengalih, aku ingin ulama zaman saat ini keampil, pun jandangan tinggalih ini sama sekali Mbah Hashim Ash'ari ada pembawaan ini sama sekali ini sama sekali ini pembawaan sama sekali tinggalin, apalagi dia membawa sesuatu yang baru, kok dari dulu yang setamai kita cintakan yang Nabi, mengucapkan Allahumma sholli ala sidina Muhammad ya biasa, tiba-tiba ngomong oh jangan ngucap sayidina ngucap sayidina itu betah Mbah Hashim rindak ngoten Mbah-Mbah Yair rindak ngoten habaib yang dulu tidak begitu gimana? tidak usah diikuti kenapa? gawe singanyar, singbien orang enak singono kok semua yang membawa suatu pemikiran baru, yang apa katanya ilmiah, katanya ini dan lain sebagainya, kok tidak sama dengan yang dulu, yang dulu tidak ada yang mengajarkan seperti itu ya dengan tinggalkan ini ada pemikiran baru bagus begini-begini dulu Mbah Hashim Asari ngikuti seperti ini tidak? tidak kemudian kemudian Syekh Yasin Al-Fadhani tidak kemudian para ulama-ulama yang dulunya Mbah Umar Abdul Manan ngikuti begini tidak? tidak Mbah Hamad Musofa tidak lagu ini, ini hanyaran rasa melu selamat atau selamat? selamat itu yang jadi filter kita untuk mendeteksi ini benar, ini ini ngawih dewi ini ngawih dalam dewi aku melu dalam ini yang insya Allah sudah terbukti mereka wafat dalam keadaan khusnul khatibah ini yang akan membimbing umat kejalanan diri oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak usah jauh-jauh, terakhir penutup Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman Nazgaf, ayah handanya Habib Jamal ayah handanya Habib Jamal hobinya maulid tahlil, ziarah kubur tawasul, hadhir khol kholnya para habaib dihadiri paling tidak pernah ditinggal khol ngersik ya nah, gurunya kholnya Habib Abu Bakar asgaf ngersik itu tidak pernah ditinggal sama Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman asgaf ini Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman asgaf apa diri ini rasa kakin sinau dalil-dalil ini kok mumet itu sahangan Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman asgaf amalannya ngimami majid, istiqomadi majid tahlilan, maulitan tawasul, yasinan hadhir khol kholnya habaib hadir baca maulid kemudian amal sholai meninggalnya ngasih kabar dulu mau ke majid ngasih kabar pamitan sama yang dirumah kemudian dimpe di majid ngimami mau ngimami nunjuk aku ini aku melu Habib Abdul Qadir asgaf imam majid asgaf ayahnya habib jamal maka kamu mengatakan 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 enak atau enak? rasa kakinya dalil melu melu Habib Abdul Qadir asgaf maka kamu mengatakan selamat lho yang jadi saksi meninggal sujud satu mes majid istimewa atau istimewa? istimewa malah aku ragu-ragu mengikuti orang yang rapati jelas tinggal rasa dirunga munculnya Youtube aku melu yang jelas jelas muka-muka insya Allah manfaat amin Allahuma amin doa puluh sembilan menit amin wallahuaklam enggak, udah dua puluh sembilan menit tadi mulai dua satu empat sembilan sekarang dua 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 sembilan amin wallahuaklam wussuwaa badafuminkum muka-muka insya Allah kamu sudah yuk hajat dan kabul panjang umur fesehat dan wa'afiyah amin Allahuma amin